Masuk ke dalam area masjid tertua di Surakarta ini menghadirkan keterduhan tersendiri di dalam hati, terutama saat melihat sepasang beduk dan kentongan tua di aula masjid. Beduk dan kentongan ini menyimpan kisah aneh tapi nyata. Konon, beberapa orang yang kerap tidur di masjid ini tiba-tiba sering dipindah posisinya secara misterius jadi ke bawah beduk. Selain itu, kentongan tersebut diyakini merupakan salah satu peninggalan dari Joko Tinggir atau Sultan Hadiwijaya Sang Raja Kerajaan Pajang. Sepertinya, masjid kuno ini menarik untuk disambangi sembari berwisata religi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa masjid tertua di kawasan Surakarta dan Yogyakarta bukanlah masjid Agung Kraton Solo ataupun Yogyakarta. Melainkan, justru sebuah masjid mungil yang berada di salah satu sudut kampung Batik Lawayan Solo. Masjid ini bentuknya unik, tidak mirip masjid, namun justru menyerupai pura atau tempat peribadatan orang Hindu. Keunikan arsitektur masjid Lawayan berhubungan erat dengan kisah sang pendirinya yakni Ki Ageng Henis. Berdasar babat Tanah Jawi, Ki Ageng Henis adalah kakek dari Paneman Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Isram. Dia juga merupakan guru spiritual dari Joko Tinggir atau Sultan Hadiwijaya. Saat berdakwah di kawasan Lawayan, Ki Ageng Henis bersahabat dengan seorang pendeta Hindu yang bernama Ki Beluk. Karena terpukau dengan ahlak dan keilmuan Ki Ageng Henis, Ki Beluk pun masuk Islam dan menghadiahkan pura miliknya untuk dipakai sebagai masjid. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan jika bentuk bangunan masjid Lawayan sangat unik. Tak bermenara seperti pada umumnya masjid. Dari struktur bangunannya, masjid Lawayan mirip dengan masjid Demak. Ada serambi, ada tiang saka, dan di kanan-kiri bangunan utamanya ada ruangan tersendiri. Meski begitu, luasnya cukup mungil yakni 162 meter persegi. Di sebelah barat masjid, terdapat komplek pemakaman kuno. Disitulah Ki Ageng Henis dimakamkan. Konon, sebelum wafat, Ki Ageng Henis berwasiat agar dimakamkan di tempat tetirah guru tercintanya yakni Sunan Kalijogo. Sebagai informasi, Sunan Kalijogo, kalau pepergian ke Pajang, biasanya tertirah di barat lokasi masjid Lawayan ini. Sembari menciarkan Islam, Ki Ageng Henis juga mengajari warga sekitar mengembangkan benang menjadi kain. Batik yang awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton, oleh Ki Ageng Henis kemudian dikenalkan dan diajarkan kepada masyarakat luas. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kampung Batek Lawayan di Solo. Hal ini didukung oleh keberadaan sungai jenis di depan masjid. Sungai ini tersambung dengan sungai pengawan Solo. Ia merupakan jalur perdagangan kala itu. Menghubungkan daerah Solo, Keboyolali, Klaten, hingga Jawa Timur seperti kota Kresik dan Bojonegoro. Sayang, saat ini sungai jenis sudah makin mengecil dan tak bisa dilayari lagi. Selain kampung Batek Lawayan dan pemakaman kuno di sebelah barat masjid, Peninggalan Kerajaan Pajang yang tersisa yang bisa dilihat saat ini adalah sepasang beduk dan kentongan di aula masjid. Ada dua versi tentang sejarah beduk dan kentongan tersebut. Pertama, ada yang mencatatnya sebagai peninggalan Joko Tingkir. Kedua, ada yang menganggap kentongannya saja yang merupakan peninggalan Joko Tingkir. Sementara beduknya adalah pemberian dari Kraton Solo. Ada kisah aneh tapi nyata tentang perangkat kuno ini. Berdasar cerita penduduk sekitar, dulu sering ada kejadian aneh yang berkaitan dengannya. Dan nih misalnya, pengusaha batik yang berdiam tak jauh dari lokasi masjid ini bercerita, Dulu, pada suatu malam, dia dan teman-temannya pernah tidur di perpustakaan masjid. Tapi saat bangun, tiba-tiba sudah berada di sekitar kentongan dan beduk. Aneh tapi lucu juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!